Mari kita berdoa Bapak di surga, dikuduskan namamu Nyatakan kuasamu Tuhan Lawat kami secara pribadi Gendak Elohim terjadi dalam hidup kami Kuasa Elohim bekerja Bebaskan kami dari yang jahat Kuasa roh kurus melawat kami secara pribadi Mereka mendengar program ini Sebanyak pertobatan, keselamatan dan nama Tuhan dimuliakan Di dalam nama Yesus Amin Amin, amin, haleluya Kita buka Alkitab kita Dalam Injil Yohanes pasal 10 Ayat 8 sampai dengan Ke 10 Semua orang yang datang sebelum aku Adalah pencuri Dan perampok dan domba-domba itu Tidak mendengarkan mereka Akulah pintu, barang siapa masuk Melalui aku, ia akan selamat Dan ia akan masuk dan keluar Dan menemukan padang rumput Pencuri datang hanya untuk mencuri Dan membunuh dan membinasakan Aku datang supaya mereka Hidup dan mempunyainya Dalam segala kelimpahan Amin Alkitab berkata bahwa Yesus datang Untuk menyelamatkan Kelimpahan Dan memberi kita hidup yang tekal Tetapi setan datang adalah untuk mencuri Membunuh dan membinasakan Setan tidak ada tujuan menolong manusia Setan tidak ada tujuan untuk menyelamatkan manusia Kenapa? Karena setan tahu Tidak diampuni Setan tidak diampuni Manusia diberi kesempatan pengampunan Kenapa setan tidak menolong manusia Dan menyelamatkan manusia Karena dia tahu Tidak diampuni Beda dengan manusia diberi kesempatan pengampunan Nah Sudah yang sudah dikasih dalam Tuhan Kadang orang mencari Kekayaan Yang namanya pesugihan Supaya laris toko Naik pangkat dan lainnya Itu Kadang berpikir bahwa setan itu bisa memberkati Kadang berpikir setan itu bisa menolong Ingat Saya peringatkan kepada saudara Setan tidak pernah ada tujuan menolong manusia Karena setan tahu Tidak diampuni Yang jadi pertanyaan Apakah setan bisa membuat orang kaya? Apakah setan bisa membuat orang naik pangkat? Pelu saudara tahu Itu lho dukun yang membuat kaya Kenapa dukunnya tidak kaya sendiri? Orang yang tidak percaya Tuhan Kalau sakit pergi ke dukun Tapi dukun sakit pergi ke dokter Nah Itu lho kalau mau kaya pergi ke kuburan keramat ini Kenapa juru kuncinya tidak kaya sendiri? Karena dia tahu resiko Nah Pelu saudara tahu bahwa setan itu tidak bisa memberkati Alkitab berkata bahwa setan itu perampok Dan setan itu pencuri Saudara Sebelum saya bertobat Saya tahu namanya Hukum keadilan yang maha kuasa Orang baik, orang jahat Orang Kristen atau tidak Bisa menikmati cahaya matahari Dan datangnya malam Demikian manusia di bawah kolong langit ini Diberinya rezekinya masing-masing Diberinya berkatnya masing-masing Diberinya keberuntungannya masing-masing Kalau dulu sebelum saya bertobat Ada namanya mangkok piringnya masing-masing Contohnya Ada pendeta yang kaya Ada pendeta yang miskin Ada orang Kristen kaya Ada orang Kristen miskin Ada orang yang non-Kristen kaya Ada non-Kristen yang miskin Nah ada preman yang kaya Ada juga preman terminal Nah saudara Orang kalau minta kekayaan setan itu Diambil dari mananya Sudah tahu bahwa setiap manusia itu punya rezekinya masing-masing Itu pemahaman saya sebelum bertobat Kalau orang yang minta kuasa setan Itu mengambil rezekinya anak cucunya Kalau rezeki anak cucunya itu kaya Hoki-nya besar Maka orang tuanya langsung kerja apapun berhasil Tetapi setelah orang tuanya mati Anak cucunya ini kerja apapun bangkrut gagal habis Kenapa Karena rezekinya Sudah berkatnya Sudah diambil dulu sama orang tuanya Dan orang yang minta kekayaan sama setan Menjual jiwanya pada setan Itu kena kutukan Tidak bisa menikmati kekayaan itu Yaitu setruk Sakit penyakit Mati Tidak hidup Tidak Keluarga hancur Jadi saudara jangan berpikir Setan bisa bikin orang kaya Tidak bisa Kenapa Karena setan bukan pencipta Beda dengan Tuhan Tuhan itu adalah pencipta Yang tidak ada menjadi ada Itu bedanya Tuhan dan setan Bedanya Tuhan adalah Mencipta yang tidak ada menjadi ada Nah kalau setan tidak bisa mencipta Karena setan bukan pencipta Makanya setan itu tidak bisa memberkati Beda dengan Tuhan Berkat itu dilanjutkan anak cucu Anak cucu orang benar Tidak meminta-minta Jadi saudara harus membedakan disini Antara pencipta dan Tidak bisa mencipta Kalau Tuhan itu pencipta Dan setan bukan pencipta Jadi saudara harus hilangkan konsep Bahwa setan bisa memberkati Tidak Karena apa? Setan bukan pencipta Maka Alkitab mengatakan setan itu pencuri Mencuri apa? Rezeki dari anak cucu dipindah orang tuanya Setelah orang tuanya mati Anak cucunya kerja apapun bangkrut Habis gagal Nah dan orang yang tidak kayaan menjual jiwanya pada setan Gimana? Nanti anaknya ada yang kecelakaan Ada yang sakit kanker mati semua Dan orang tuanya pun Mati tidak Hidup tidak Waktu mau matinya susah Dan tidak bisa menikmati kekayaan itu Dan habis lagi Nah Jadi saudara Yang jadi pertanyaan Kenapa korban-korban Yang berhubungan dengan pesugihan Itu ada namanya sesajen Sesajen itu selalu ewan bernyawa Kayak kambing Sapi Setelah itu kerbau Ayam Nah itu lambang dari generasi Biasanya bancaan selamatan Disuruh makan rame-rame Nah itu nanti generasinya itu Kalau makan bagian kaki Orang tuanya Maka kaki-kaki Anak cucunya sakit bagian kaki semua Nah kalau makan bagian kaki depan Nah nanti Anak cucunya Sakit bagian tangannya semua Kalau ayam itu kan sayapnya Nah itu lambang dari Gambaran dari keturunan itu Dan kalau dia itu nanti makan bagian kepala Orang paling disayangi nanti Nah jadi Saudara Untuk apa Jadi setan itu pencuri Penipu Pembunuh 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 Beda dengan Tuhan Tuhan adalah pencipta Yang tidak ada Menjadi ada Nah berkat itu diturunkan Anak cucu Maka Alkitab berkata Anak cucu orang benar Tidak minta Minta Nah ini jadi pertanyaan Pak Kalau dulu Kami terlibat kuasa gelap Orang tua kami terlibat kuasa setan Menjual hidupnya kepada setan Bagaimana rezeki anak cucu kami semua Nah Lu udah tau Pada waktu kita bertobat percaya Tuhan Yesus Bertobat lahir baru Segala kutub itu dibatalkan Nah pak Kalau orang tua kami minta setan-setan Berarti rezeki kami kan hilang Diambil orang tua Ingat Tuhan bisa menciptakan Yang tidak ada Menjadi ada Nah cara doanya gimana Sudara bisa doa Untuk matahkan kutubnya seperti ini Segala kutub keturunan Segala perjanjian setan Ingat Yang perlu dibatalkan adalah Perjanjian kutub masa depan Semua ritual kuasa gelap Itu selalu berhubungan dengan Hari Jumat Nah Kenapa hari Jumat tidak malam minggu Yang disebut Sabat Yahudi Hari ketujuh Itu hari Sabtu Nah Berarti hari keenam Itu hari Jumat Dan ingat Hari yang keenam Tuhan menciptakan manusia Segambar serupa dengan Tuhan Ingat Hari keenam Tuhan menciptakan manusia Segambar serupa dengan Tuhan Dan Tuhan berfirman Beranak Jujulah Kuasai bumi Lawan dari berkat Adalah kutub Nah Makanya Apa itu berkat? Kata-kata kehidupan Kata-kata yang mengikat Yang menyebabkan Keselamatan Kebahagiaan Kelimpahan Kehormatan Kejayaan Jadi kata-kata yang memberkati Kata-kata yang mengikat Yang Memberikan kehidupan Keselamatan Kedahsyatan Kemenangan Mujijat Kelimpahan Kekayaan Hidup yang kekal Itu namanya berkat Nah apa itu kutub? Kutub itu kata-kata yang mengikat Yang menyebabkan penderitaan Kesengsaraan Kehancuran Malapetaka Kemiskinan Sakit-penyakit Kematian abadi Nah Kalau Tuhan memberkati Hari yang keenam Demikian Lawan dari Tuhan adalah setan Maka setan gunakan Hari keenam pula Untuk mengikat manusia Dengan kutub Artinya lawan Tuhan Adalah setan Nah jadi perlu dah tahu Maka ritual kuasa gelap Di seluruh dunia Selalu berhubungan dengan Hari keenam Hari Jumat Nah itu ritual-ritual Berhubungan dengan Ilmu-ilmu gaib Mistik-mistik Itu selalu Ilmu-ilmu hitam Itu hari Jumat Nah Makanya untuk Membatalkan kutub Itu namanya Kutub masa depan Nah kutub masa depan Itu bagaimana Cara membatalkannya Nah cara doanya Seperti ini Di dalam nama Tuhan Yesus Segala perjanjian setan Segala ikatan kutub Rohjar Atas hidupku Keluargaku Masa depanku Kami hancurkan Kami batalkan Kami putuskan Dalam nama Yesus Darah Yesus Hancurkan segala kutub Masa depan Darah Yesus Hancurkan segala Perjanjian setan Darah Yesus Bebaskan Dan darah Yesus Hancurkan mantra Hancurkan kutub Dan setelah itu Darah Yesus Buka Masa depan Dan aku percaya Tuhan menciptakan Berkat yang baru Yang tidak ada Menjadi ada Jadi saudara Perlu tahu bahwa Engkau harus tahu Bahwa setan Bukan pencipta Setan Bukan sumber Berkat Nah Beda dengan Tuhan Tuhan adalah sumber berkat Yang menciptakan Yang tidak ada Menjadi Ada Nah Saudara kasih di dalam Tuhan Jadi saudara Jangan berpikir Setan menolong Saudara Tidak Setan tidak akan menolong Saudara Kenapa Karena setan tahu Tidak Diampuni Jadi saudara harus ada Garis jelas sekali Bahwa Ingat Setan Tidak Diampuni Dan setan Tidak ada Tujuan Menolong Manusia Beda dengan manusia Karena manusia Diberi kesempatan Untuk diampuni Di dalam Nama Yesus Kristus Nah Saudara kasih di dalam Tuhan Saya mendapat Pesan Tuhan Saya masih ingat Itu Kejadian Waktu saya lulus Sekolah Alkitab Waktu itu Saya berpikir Jadi Amba Tuhan Jadi pendeta Itu susah sekali Makanya Saya ambil keputusan Untuk Bisnis Suatu kali Tiba-tiba Tuhan Bicara sama saya Daud Engkau sudah Waktunya pulang Ke rumah Bapak Saya ngomong sama Tuhan Tuhan Kalau engkau Beri aku Kesempatan Umurku diperpanjang Walaupun Sesaat saja Aku melayani Engkau Sungguh-sungguh Nah Waktu itu Apa yang terjadi Saya singkat saja Tiba-tiba Saya boncengan Sama teman Naik motor Saya masih ingat itu Naik motor Berdua Arah ke Wonogiri Kecelakaan Tabraan Waktu kecelakaan Tabraan Roh saya dibawa Tuhan Dibawa malekat Ke surga Disitulah Saya ditunjukkan Masa depan Apa yang akan terjadi Dari awal Hidup saya Sampai Nanti Masa tua saya Nah Seperti saat ini Saya ini Hanya ditunjukkan Hidup saya itu Dari Waktu itu Sampai Hanya umur 45 45 ke atas Saya tidak ditunjukkan Lagi Nah Saya hanya Adopendita Gemuk Pendek Jelek Nah Rambutnya udah putih Ini rambutnya udah putih Ini Nah Ini saya cerita Disitu saya ditunjukkan Apa yang akan terjadi Atas bangsa ini Nah Itu saya suruh kembali Nah Yaitu Pemulihan Indonesia Bahwa Indonesia Dipulihkan Tuhan 25 tahun Dimulai dari Krisis 98 Dimulai dari Krisis 98 Jadi Akan Terjadi Anginnya Akan datang 2018 19 Dan badainya Itu 2020 Dan Pertengahan tahun 2020 Tepatnya Bulan 6 Bulan 7 Akan terjadi Stagnat Ekonomi Ekonomi Akan berhenti Untuk menuju Tahun 2023 Awal Pemulihan Indonesia Nah Disitu Tuhan Membisa Pesan Khusus Nah Untuk Umat Tuhan Di Indonesia Terutama Di Pulau Jawa Saudara Semua Kelola Tanah Dan Beli Tanah Ada apa Tuhan Waktu itu Hanya dikasih Pesan Bahwa Nanti Akan terjadi Badai Ekonomi Stagnat Ekonomi Berhenti Nah 2014 Saya kotbahkan itu Di gereja-gereja Saya dikira orang gila Dan halusinasi Imajinasi Tapi Saya tetap kotbahkan itu Sampai 2019 Dan sempat Ada yang mengkritik Bahkan ngomong sama Pak Gilbert Pak Gilbert Pak Daud kotbah Katanya akan dari Apa dasarnya Hukum ekonominya Apa Pak Gilbert ngomong Itu awal 2020 Ini kan belum selesai Tahun 2020 Dan apa yang terjadi Sekarang Ekonomi Berhenti Nah Sampai menuju Tahun 2023 Tidak Tahunya Gara-gara Corona Nah Saudara Bagaimana Supaya kita Bertahan Menghadapi Situasi Krisis Seperti ini Perlu sudah tahu Pertama Yang sudah lakukan Adalah Jangan Utang Bank Nah Jangan Utang Bank Itu Yang sudah lakukan adalah Jangan Utang Bank Yang kedua Ini perlu sudah lakukan Nah Yang kedua Kalau Saudara Ada berkat Beli Tanah Tanah Harga Tanah Dan property Akan Stagnan Cenderung Untuk Gini Karena Sekarang Orang Perlu Uang Cash Perlu Uang Untuk Bertahan Akhirnya Property Saat ini Baru Lumayan Agak Slow down Nah Ketiga Berkebun Kenapa Berkebun Perlu sudah tahu Basic Dasar manusia Diciptakan Tuhan Itu Berkebun Contohnya Apa Mengelola Taman Eden Berarti Adam dan Hawa Mengelola Kebun Tapi bedanya Kebunnya Tuhan Diusir Dari Taman Eden Manusia Berterna Jadi Berkebun Dan Berterna Itu Basic Dasar Dari Saudara Usahakan Saudara Saat ini Kalau Ada berkat Beli Tanah Pokoknya Sekitar Pintu Tol Dua Mobil Lewat Pinggir Pinggir Kota Saja Nah Kenapa Karena Nanti Tahun 2023 Harganya Akan Naik Nah Jadi Saudara 2020 Ini Saudara Usahakan Beli Tanah Dan Setelah itu Kelola Tanah Berkebun Nah Perlu sudah tahu Karena Berkebun Itulah Saudara Itu Kalau Kita Saat ini Merasakan Gimana Tanaman Apa yang Dipohon Ditanam Pertama Tanaman Jangka Panjang Misalnya Pohon Nangka Apukat Duren Nah Gitu Setelah itu Pokoknya Rambutan Mangga Pokoknya Pohon yang Jangka Panjang Nah Setelah itu Diseling dengan Seweruan Buah-buahan Karena Harga Pangan Nanti Akan Naik Dan Saudara Perlu tahu Yang ketiga Adalah Pegang Rupiah Secukupnya Saja Saat Ini kan Baru Namanya Deflasi Yaitu Turunnya Dari Beli Masyarakat Turun Sekali Nah Setelah Deflasi Untuk Menggerakkan Ekonomi Akan Digerakkan Namanya Inflasi Jadi Lawan Dari Deflasi Adalah Inflasi Nah Jadi Tahun Ini Deflasi Dan Tahun Depan Akan Terjadi Bertahap Tetapi Tersubung Tidak Kelihatan Inflasinya Tapi Bertahap Sampai 2023 Jadi Saran Saya Saudara Ada yang Waktu saya 2014 Saya kotba Supaya Nyimpan Emas Itu Waktu itu Emas Belum Mahal Seperti Sekarang Tapi Sekarang Kalau Beli Mas Terlalu Mahal Jadi Saudara Yang penting Sekarang Saudara Berkebun Pak Kalau Saya Tidak Punya Tanah Lebar Gimana Nah Usahakan Saudara Di rumah Kontraan Di Kos-kosan Nanam Nanam Cabai Nanam Pohon-pohonan Ingat Saudara Sekarang Ini kan Zaman Corona Seperti ini Depan Tembok Belakang Tembok Atap Tembok Semua Nah Kita Kalau Kita Punya Kebun Kecil-kecil Kan Kita Ada Hiburan Dan Semua Itu Kan Kita Syukuri Dan Saudara Berdoa Percaya Kuasa Tuhan Memberkati Menolong Dan Menyelamatan Saudara Jadi Saudara Saya Berharap Saya Berkutbah hari Ini Menyampaikan Firman Tuhan Saudara Sudah Punya Tanah Kelola Tanah Itu Baik Baik Karena Ingat Saudara Harga Makanan Nanti Bertahap Akan Naik Kalau Sekarang Baru Deflasi Daya Beli Masyarakat Turun Saya Rasa Sudah Cukup Kita Akan Tanya Jawab Kita Akan Berdoa Sekarang Tuhan Nyatakan Kuasamu Tuhan Yang Mendengar Program Ini Yang Melihat Program Ini Dilawat Tuhan Dijama Tuhan Dilawat Tuhan Secara Pribadi Kendak Tuhan Jadi Dan Kendak Elohim Terjadi Kuasa Yesus Bekerja Kuasa Roh Kurus Bekerja Nyatakan Kuasa Kasih Tuhan Menengah Program Ini Dilawat Tuhan Secara Pribadi Dan Nama Yesus Ditinggikan Dan Dimuliakan Berkati Firman Berkati Kami Semua Dan Nama Yesus Ditinggikan Lawat Kami Semua Tuhan Amen Oke Kita Tanya Jawab Amen Haleluya Pak Pendeta Daud Padahal Saya masih Pengen Mendengar Lagi Luar Biasa Bapak Ibu Disini Yang Nonton Banyak Sekali Bapak Pendeta Daud Kita Masih Wow Luar Biasa Pernyataan Tuhan Buat Bapak Pendeta Amat Sangat Luar Biasa Saya Sampai Terkagum Ya Pak Kayak Luar Biasa Banget Ya Disini Saya Mau Bertanya Terlebih Dahulu Mungkin Saya Mau Bertanya Bapak Tahu Tidak Sekarang Saya Nunggu Apa Sekarang Sekarang Ini Saya Nunggu Dari Semua Tentang Hidup Saya Sudah Hampir Semua Digenapi Ini Tahu Tidak Sekarang Saya Nunggu Apa Semua Janji Tuhan Pas Hidup Saya Sudah Hampir Semua Digenapi Yang Belum Digenapi Satu Bahwa Saya Akan Dipanggil Dia Dijemput Tuhan Jadi Sekarang Ini Saya Masa Untuk Menunggu Aja Menunggu Untuk Dipanggil Tuhan Tapi Saya Percaya Tuhan Memberikan Saya Waktu Yang Tepat Amin Terima Halo Eh pak Suaranya Gimana Jelas Waduh Saya Sampai Gitu Pak Iya Saya Ini Jadi Saya Ini Sudah Ditunjukkan Tuhan Sampai Umur 45 Dan Umurnya 46. Dan saat ini kapanpun Tuhan panggil saya sudah siap. Karena hampir semua yang difirmankan Tuhan atas hidup saya sudah terjadi. Jadi saya nunggu waktu saya dipanggil Tuhan saja. Dan keinginan saya hanya satu saja. Pada hari yang terakhir kalau Tuhan panggil saya, saya bisa berkata, Tuhan aku sudah selesaikan tugasku dengan baik. Itu saja. Amin. Oke lanjut kita tanya jawab. Oke lanjut. Kita tanya jawab. Halo. Selamat malam Pak Daud. Selamat malam Pak Daud. Selamat malam Pak Daud. Selamat malam Pak Daud. Admin Betani. Shalom. Ya. Saya sudah baca buku-buku Pak Daud Tony. Ya saya kebetulan juga memang pernah terlibat dengan ilmu kebatinan Pak Daud. Selama sembilan tahun. Jadi baru tahun ini saya dipanggil Yesus untuk mempelajarinya. Sebelumnya saya agama nggak jelas. Karena di keluarga saya itu ampiang campuran Bapak Katolik, Ibu Islam. Tapi dari kecil diajarkan Islam. Sampai kepada tahun 2010 itu saya bertemu. Masih saudara, saudara dari ibu saya itu yang mendalami ilmu kebatinan kejawen Pak. Pasti Bapak sudah tidak asing lagi, Pak Daud ya. Dengan ritual-ritual seperti itu. Nah, nanti tujuan saya di akhir ini mau dibimbing doa Pak. Untuk. Oke. Kita doa ya. Tapi sebelumnya ini saya mau cerita sedikit agar. Singkat saja ya, sehingga yang lain mau tanya ya. Ya, singkat saja. Jadi ini terkait dahulu saya pernah memanggil roh-roh geluhur, jin-jin, nyiroro kidul, seperti itu Pak. Saya pernah terkait dengan itu. Jadi cara doanya ya setiap malam itu dicampur Pak. Doanya ada solawat Islam, ada doa Rosario Katolik, ada Buddha. Itu dipimpin oleh dua saudara ibu dan om saya yang disebut ganjeng, gitu. Ganjeng dan nyai. Jadi pasangan seperti itu. Jangan saja Pak pertanyaan Pak. Jadi sebetulnya saya untuk, apa namanya, melepas, pelepasan dari kuasa kegelapan Pak. Bagaimana saya harus berdoa Pak? Mohon bimbingannya. Itu namanya patahkan kutuk perjanjian setan dan kutuk masa depan itu Pak Pak. Oh iya. Nah, cara doanya. Maksud saya, ya. Mungkin saya bisa mengikuti Pak Daud. Keduanya seperti ini. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, bebaskan. Sekarang roh setan, roh jahat, keluar dalam Yesus. Doanya itu setiap hari ya. Selama satu mingguan lah. Oh, diulangi. Oke, lanjut. Ya, terima kasih. Oke, Pak Daud. Next. Ibu Ines, silakan Ibu. Terima kasih buat pertanyaannya Bapak Adi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, gimana? Ya, saya mau bercerita dulu. Waktu sebentar saya pindah berisik. Saya pernah bermimpi ya. Bermimpi. Jadi gini, waktu saya masih anak-anak. Masih SD. Kelas 6 SD. Saya pernah bermimpi. Jadi, waktu saya sekolah, saya suka bantuin teman nulis bahasa. Menurut keyakinan yang lain ya. Ya, itu aktifis tebal gitu. Tulisannya supaya bagus gitu. Dari agama sebelah. Nah, lalu malamnya setelah saya lakukan itu. Saya mimpi di tempat yang sama, di kelas itu, di kelas saya, sekolah. Saya melihat itu, atapnya itu seperti nggak ada atap. Jadi, kayak langit, warna-warni, semua bagus banget. Terus saya tanya sama teman saya yang suka saya bantuin bikin huruf indah itu ya. Terus, kamu lihat nggak tuh kok atapnya di atas kok warnanya warna-warni, cakep banget. Enggak, atapnya biasa aja nggak berubah apa-apa. Atap dari biasa. Dia bilang, terus saya penasaran kok, saya sendiri yang lihat, berarti kan ya. Terus, saya keluar dari tempat itu, dari kelas saya, saya lihat di langit itu sebenarnya itu warna-warni atau gimana gitu ya. Pas saya keluar, justru di luar itu, di luar kelas, langitnya itu biru rata, tidak ada awan. Tapi saya lihat ada titik, satu gitu, titik kecil gitu. Yang malah-lamah besar, 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 besar. Rupanya itu kayak salib gitu, terus tiba-tiba jatuh di depan saya gitu. Udah pindah-pindah tempat, tapi bukan di kelas lagi, di deket rumah saya gitu, berjatuh. Terus saya langsung berbalik, saya ngerasa, kok Tuhan disalib sih, saya malu gitu. Tapi waktu berbalik itu juga saya automatically lihat, saya juga langsung menegur saya gini. Kok saya malu sama dengan Tuhan saya? Saya langsung sadar. Mau tanya apa, Ibu? Langsung singkat aja. Habis itu, Tuhan hanya ngomong melalui bibi itu, Ines, kamu adalah muridmu, dia bilang gitu kan. Nah, pertanyaan saya, apakah hubungannya mimpi itu dengan saya menuliskan huruf itu ya, apakah itu ada kuasanya gitu, sehingga Tuhan tidak suka... Huruf apa ya? Huruf apa? Di sekolah itu kan, di sekolah itu ada pelajaran agama ya. Agama sebelah, agama kedar. Nah, saya bantunya nulis itu, Pak, gitu. Bantunya nulis, aku 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 nulis itu. Huruf, huruf, bahasa, bahasa timur. Wah, itu saya tidak bisa membedakan itu, Bu. Itu tidak bisa membedakan saya, sebabnya itu berhubungan dengan, hubungan Ibu dengan Tuhan sendiri itu. Iya, iya, iya. Kalau saya secara pribadi sih, saya hanya ngerasa bahwa, ya Tuhan tidak suka aja, itu saya jadi tidak mau lagi melakukan itu. Gitu ya. Oke. Ya, gitu aja. Gitu aja, Pak. Oke, lanjut. Iya, makasih. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini koneksi saya luar biasa, rusak-rusak. Mohon maaf sebelumnya. Oke, gimana? Ini koneksi kita pada rusak semua, disini ada yang bertanya, Pak. Shalom, Pastor Daud, saya mau tanya tentang alam roh, dukun bisa menawan roh seorang. Nah, bagaimana dia memutuskan roh seorang, itu bukan menawan roh, itu bukan menawan roh, tetapi menawan jiwa, mengikat jiwa namanya. Dengan kekuatan tali batin. Nah, itu harus dipatahkan tali batinnya. Nah, cara memutuskan tali batinnya, itu cara doanya seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala ikatan batin, tali batin, tali jiwa, kami hancurkan, kami batalkan, putuskan dalam nama Yesus. Darah Yesus, segala ikatan batin, tali jiwa, ikatan batin, kami hancurkan, putuskan dalam nama Yesus. Darah Yesus, bebaskan. Yang diputuskan tali batinnya, itu. Tali batinnya, Pak, yang harus diputuskan, ya, Pak, ya? Ya, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ya, Pak, ya. Ini ada atas nama Ibu Feby, mungkin Ibu Feby tidak support handphonenya, Bu, atau koneksinya rusak juga seperti saya. Ini berikutnya ada pertanyaan dari dia yang hidup. Bagaimana caranya melepas kutuk dari usaha keluarga yang sudah terlanjur terikat dengan perjanjian setan atau jinnah? Nah, itu harus dipatahkan kutuk keturunan. Dan patahkan kutuk namanya kutuk masa depan. Nah, itu kan biasanya ada mantra-mantra dan hari ke-6. Jadi, cara membatalkannya, darah Yesus hancurkan kutuk masa depan, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus bebaskan. Segala kutuk masa depan, segala kutuk mantra, segala kutuk kegelapan, roh gelap kami hancurkan, putuskan dalam nama Yesus. Doanya seperti itu. Lanjut. Salam, Pak. Ya. Ini ada berikut pertanyaan dari Bapak Joni Silambi. Silakan, Pak Joni, kalau mau bertanya. Halo, selamat malam, Pak Daud. Ya. Ini ada berikut pertanyaan dari Bapak Joni Silambi, Pak. Ya, ya, gimana? Ya, orang tua saya dulu terlibat perjanjian setan, Pak. Tapi dia tinggal di Makassar, Pak. Ya. Dan saya di Toraja. Ya, orang tua saya dulu, Pak. Apakah saya bisa doa dari Toraja di sini dan mereka bisa dilepaskan? Bisa. Tergantung imanmu. Oh, ya, Pak. Imanmu yang menyelamatkanmu. Amin, amin. Imanmu yang menyelamatkanmu. Amin, Pak. Wanya fokuskan wajahnya, ya. Oh, begitu, Pak. Ya. Oh, ya. Makasih, Pak Daud. Oke. Amin, amin. Amin, Pak. Oke, terima kasih. Pak Joni, ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Bapak Wisma. Nah, saya mau nanya, Pak Daud, apa ciri-cirinya jika Lucifer masuk ke tubuh manusia? Seperti itu, Pak. Ada, alam bereaksi. Alam bereaksi. Seperti petir sambung-menyambung, gempa, angin ribut, padai. Oke, ini. Oh, ada Bapak Pendeta Eku Hidayat, Pak, masuk juga, Pak. Eku. Halo, Daud. Eh, kemana-mana. Jaman dia perusahaan ketemu, Pak. Iya, jaman dia perusahaan ketemu, tuh. Dulu. Iya. Sekarang Pak Eku tambah muda. Masa. Si itu udah, apa, apa udah, udah meninggal, ya? Siapa? Gendang Pamungkas. Gendang Pamungkas udah meninggal, katanya. Iya. Ya, jadi kan dulu bertiga, kan? Sama Gendang Pamungkas, Lundi Daud, sama saya, sama Han Jefferson. Ingat nggak dulu? Iya, iya, iya. Tapi Pak Eku malah tambah muda sekarang. Tapi Pak Eku tambah muda malah. Iya. Tambah, 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 nanti. Umur, Arak udah 76. Daud, 76. Yuk, 30 lebih kali ya. Saya 46, Pak Eku. 46, Pak Eku. Iya. Wah, beda 30 tahun nama saya. Saya umur ke Pak Eku, senior. Pak Eku yang senior. 76, haha, sama-sama. 76, betul lama ya, kita nggak ketemu ya. Lama sekali, Pak Eku. Nggak pernah ketemu kotbah sama-sama, gitu nggak pernah. Nanti kita atur ketemu sama-sama, Pak Eku. Iya, nanti kalau ada, nanti kita bikin takut. Cuman jangan nama Han Jefferson. Oke. Iya. Han Jefferson sekarang kemarah ya? Sudah jalan ketemu. Lama nggak ketemu juga. Saya senang, Pak Eku. Cuman itu aja ya. Oke. Gendeng Pak Mungkas yang sudah meninggal ya. Iya, iya. Nggak tahu saya. Oke. Hidup atau meninggal, saya nggak tahu. Jadi saya tidak tahu. Kapan-kapan. Kapan-kapan, kapan, 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 ketemu dah. Ya, blur down ya. Iya, oke. Ya, cuma saya. Pak Eku, saya. Ya, saya tidak tahu. Gendeng meninggal atau tidak, saya tidak tahu. Oh, iya. Saya dengar udah begitu meninggal. Gendeng-gendeng Pak Mungkas. Saya tidak tahu ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Terima kasih Pak Pendeta Eku, Pak Daud. Wah, ini luar biasa. Ternyata teman lama ya Pak Pendeta. Iya. Luar biasa, haleluya. Ini ada lagi yang bertanya kepada kita. Pak Pendeta Daud Tony, tolong doakan saya terasa beban berat dan hidup dalam kegelapan Tuhan Yesus memberkati Bapak dengan atas nama Pusumaiwan, Pak. Nanti kita doa sama-sama nanti ya. Ya, nanti pas setelah doa syafat saja ya Pak ya. Oke. Oke. Lanjut. Di sini ada yang WhatsApp saya, Pak. Pak, bagaimana tentang kuasa ilmu pelet, Pak? Karena suami saya dipelet dan oleh perempuan lain. Bagaimana cara berdoa untuk suami yang terkena ilmu pelet wanita lain, Pak? Seperti itu, Pak. Itu doakan darah Yesus bebaskan tubuh jiwa roh. Darah Yesus bebaskan tubuh jiwa roh. Setelah itu fokuskan darah Yesus hancurkan ikatan batin namanya. Ikatan batin, kalau untuk kayak dosa keturunan ada gak ya Pak ya? Atau kutub keturunan, Pak? Ada juga sih. Tapi dengan berkata, dengan iman darah Yesus hancurkan kutub, darah Yesus bebaskan, itu melingkuhi semuanya. Kalau untuk kutub keturunan itu apakah bisa melahirkan dosa lagi, Pak? Contoh seperti ini, kalau orang tuanya atau opung, kebetulan saya orang batak, Pak, opungnya atau mbahnya melakukan dosa yang sangat luar biasa sehingga dia mengutuki anaknya. Apakah cucunya bisa berdampak sampai berapa keturunan, Pak? Sampai 3-4 generasi. 3-4 generasi. Kalau untuk mematakannya apakah dengan menerima Kristus segala sesuatunya langsung kembali lagi? Begini ya, untuk lepas dari kutukan itu simple sebenarnya. Yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat, lahir baru. Segala kutub dibatalkan dalam nama Yesus. Seperti itu ya, Pak. Ini ada yang bertanya saya lagi, Pak. Dia via WhatsApp, karena kita kan juga ada WhatsApp juga. Pak, apakah orang yang sudah dibaptis, satu keluarga akan diselamatkan? Itu janji firman Tuhan, tapi mengapa suami saya masih kena pelet wanita lain? Waduh, bingung saya. Itu namanya pelu pergumulan doa. Hidup ini kan adalah proses. Oh, hidup adalah proses. Oke, di sini ada masuk Bapak Rudy. Silahkan, Pak Rudy. Shalom, Pak Tony Gaud. Ya. Suara saya jelas ya, Pak? Ya, ya. Gimana lanjut? Pak, saya mau tanya tentang kuasa darah ya, Pak. Apakah darah manusia itu ketika meninja itu? Kayak misalnya ini, Pak. Saya ngeliat beberapa kali di tempat saya itu tabrakan, terus enggak lama tabrakan lagi. Itu kutuk darah. Kutuk darah. Di tempat yang sama masih banyak keselakaan. Titiknya yang sama. Itu namanya roh maut. Harus dihancurkan dalam Yesus segala kutuk roh maut. Kalau kita, gimana ya, Pak? Kalau saya itu harus doakan gimana ya? Supaya tidak terjadi hal itu lagi. Cara doanya, darah Yesus hancurkan segala kutuk maut. Darah Yesus batalkan segala perjanjian maut. Darah Yesus sucikan tempat ini. Dia roh-roh setan, roh-roh jat, roh-roh keluar dalam nama Yesus. Doanya itu. Itu ya, Pak. Berarti kalau kita doa dalam nama Yesus, itu pasti tidak akan terjadi lagi ya? Imanmu. Tergantung imanmu. Dari iman kembali ke iman. Oke. Saya mau nanya satu lagi, boleh ya, Pak? Oke, boleh. Pak, kalau di setiap suku kan ada adat istiadat, Pak. Itu kan pasti ada kuasa kegelapan yang dalam kanak kutip disusupi ya, Pak. Dalam kecuali ritual tentu. Nah, saya ini kan baru belajar ke Kristen lagi. Apakah saya boleh adat istiadat kayak gitu, Pak? Adat istiadat yang berhubungan dengan penyembahan dunia roh, itu tidak boleh. Nah, kalau Anda terlibat, harus diputuskan dalam nama Yesus. Doa, darah Yesus, hancurkan kutuk keturunan, darah Yesus, bebaskan tubuh jiwa rohku. Doanya itu ya. Itu ada imbasnya, Pak? Keluarga saya itu tidak ada, Pak. Kalau tidak percaya Yesus, tidak bertobat, dikena imbasnya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Bapak di sini, Bapak Rudy. Di sini ada yang WhatsApp saya, Pak. Tapi dia tidak mau disebutkan namanya. Saya mau tanya, beberapa hari lalu saya bermimpi, suami saya, kaki sebelah kirinya digigit buaya. Dan di sekitar situ ada banyak sekali buayanya. Tapi buaya itu hanya mengincar suami saya. Seperti buaya kelaparan. Memang suami saya lagi jatuh ke dalam dosa perzinahan. Apakah mimpi itu ada artinya ya, Pak? Seperti itu. Ya, mimpinya artinya itu. Mimpinya artinya itu. Perzinahan. Oh, mimpinya langsung ke arah perzinahan ya, Pak? Di sini ada juga atas nama Ibu Feby bertanya, Pak, saya dan suatu tinggal berjauhan saya di Jawa dan suami di Sulawesi. Sedangkan pelakor itu di Jakarta. Apakah doa dan tengking yang saya lakukan dari jauh kurang efektif dibandingkan jika saya doakan dari jarak dekat. Seperti itu, Pak. Doa jarak jauh atau jarak dekat itu sama saja. Yang penting iman kita. Karena doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Doa tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu ya, Pak? Tergantung iman kita. Tergantung iman kita ya, Pak. Pak, kalau saya mau bertanya lagi, ada lagi yang bertanya sama saya, Pak. Pak Daud, mengapa Allah menciptakan manusia pada hari ke-6? Pada penciptaan ke-6, sebentar Pak. Sedangkan pada waktu kapan iblis diciptakan? Karena menurut urutannya di kitab kejadian bahwa yang diciptakan oleh Allah adalah manusia terlebih dahulu. Sedangkan di kejadian berikutnya Allah berfirman sudah menciptakan iblis. Mana yang terlebih dahulu, Pak? Kayaknya ini maaf ya, Pak. Kayaknya langsung saya katakan aja ini di luar konteks ya, Pak. Di luar konteks pembahasan kita. Boleh? Saya jawab. Boleh. Saya jawab aja. Oh, iya. Baik. Jadi gini. Yang disebut setan itu adalah malekat yang jatuh dalam dosa. Dan itu Tuhan menciptakan malekat itu sebelum manusia diciptakan. Nah, sebelum manusia diciptakan Tuhan itu menciptakan malekat. Nah, sepertiga malekat jatuh dalam dosa jadilah setan. Jadi yang disebut setan itu adalah sepertiga malekat jatuh dalam dosa. Nah, itu sebelum manusia diciptakan. Oke? Oke, Pak. Di sini ada juga Ibu Ibu Ivi. Mau bertanya, Pak. Saya persilahkan Ibu Ivi. Malang, Pak Doot. Ya, mau tanya apa, Ibu? Pak, sorry. Waktu itu saya pernah mimpi kepala saya dipegang tangan bersinar. Dan sejak saat itu jadi misalnya saya misalnya saya datang kemana gitu ya saya melihat darah benar ada 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 pembunuhan terus saya datang kemana saya melihat api benar ada kebakaran di salah satu gereja gitu. Dan bagaimana cara membedakan benar-benar itu suara maksudnya suara Tuhan atau suara apa gitu. Wah, itu nggak tahu ya kita diuji dulu, Ibu. Oke, lanjut. Terima kasih, Pak. Suara nggak jelas? Saya persilahkan terima kasih, Ibu Ivi. Saya persilahkan, Ibu Deborah. Silahkan, Ibu. Mau bertanya dengan Bapak Pendeta Daud? Halo, Shalom, Pak. Pendeta Tony Daud. Shalom, Pak. Saya, Ibu Deborah. Saya mau bertanya, Pak. Tentang kesurupan itu ada di satu perusahaan banyak karyawan-karyawan yang kena kesurupan. Kalau untuk cara mengantapasinya gimana, Pak? Terus kadang-kadang kembali lagi kesurupannya lagi. Itu gimana, Pak? Kalau secara doa dengan darah Yesus. Doa dengan darah Yesus. Berarti tempat itu ada kutukan darah. Tempat dulunya pembantian atau pembunuhan. Disucikan dengan darah Yesus. kalau ada yang mati, Pak, bagaimana cara mengantapasinya, Pak? Jadi doanya darah Yesus hancurkan segala kutuk perjanjian setan. Darah Yesus kesucikan tempat ini tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Darah setan luar dalam Yesus. Doanya seperti itu, ya, Bu, ya. Oh, oke, Pak. Terima kasih, Pak Tony. Tuhan berkati. Oke, terima kasih, Ibu Deborah. Mungkin saya kasih tiga pertanyaan terakhir. Satu sudah ada di tangan saya. Pak, saya mau tanya melalui WhatsApp nih, Pak. Ada seorang ibu. Ibu bertanya seperti ini. Bapak Daud, saya ingin bertanya apakah orang yang sudah mati itu masih bisa bertemu dengan kita selama kita masih mengingat dia? Seperti itu, Pak? Tidak. Terputus langsung. Oh. Langsung terputus, Pak? Iya. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Karena begitu kita mati dalam Tuhan langsung terpisah di antara orang hidup. Langsung ada di Firdaus. Untuk menunggu hari pembagian mahkota yang tidak dalam Tuhan langsung dunia orang mati untuk menunggu hari penghakiman. Oke, oke, oke. Oke, saya rasa sudah cukup ini ya. Ada satu lagi, Pak. Mungkin pertanyaan nih. Pak, saya tolong saya pernah mimpi membersihkan telinga suami tapi berupa ranting pohon dibersihkan terus ada dan ada. Apa artinya telinga sebelah kanan, Pak? Ini. Wah, itu tidak ada artinya. Kita doa ya. Sekarang ya. Iya, iya, mari, Pak. Silahkan, Pak. Mari, Pak. Aku mohon kekuatan ilhim pekerja, kuasa ilhim pekerja. Bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari kutub. Segala roh setan, roh jahat, roh kutub, roh gelap, keluar Yesus. Kuasa ilhim pekerja, lawatan Tuhan terjadi, kendak ilhim terjadi. Kuasa Yesus pekerja. Lawat dengan program ini, Tuhan, dan nyatakan kuasa kasih-Mu. Surahkan hujan keselamatan, pertobatan hujan kuasa-Mu. Lawat yang mendengar program ini semuanya, Tuhan, yang terikat, kuasa gelap, kau bebaskan dalam Yesus. Segala roh setan, roh gelap, keluar dari Yesus. Kuasa Yesus pekerja, melawat program ini, dan kuasa Tuhan bekerja, kekuatan ilhim pekerja, melasalah pribadi demi pribadi, secara khusus Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, demi nama Yesus. Alimu. Amin. Amin. Amin.